Oke rekan-rekan, hari ini hari ketiga kita berada di Kota Lembang. Kita akan melanjutkan perjalanan, kali ini kita akan menuju ke Dusun Bambu ya rekan-rekan ya. Kita mau lihat-lihat di sana, kita mau keliling, kita mau makan di sana. Saya untuk waktunya belum tahu ya rekan-rekan, yang maksudnya jarak temuk kesono nanti berapa menit atau berapa jam, kilometernya berapa, nanti kita cek langsung saja di benderaan. Oke rekan-rekan, kita cek up dulu ya, nanti kita lanjut di bawah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kita siap untuk perjalanan hari ini ya rekan-rekan ya, kita reset dulu untuk trip B-nya, supaya nanti ketahuan jaraknya. Kemudian konsumsi beban bakarnya 12 km per liter, kita reset juga. Oke sudah seperti itu, untuk BBM-nya masih setengah lebih ya dari Tangerang kemarin. Kemudian untuk perjalanan hari ini, kita ke Dusun Bambu, ini jaraknya 6,6 km, untuk waktunya 23 menit. Ada sedikit yang macet, ini rekan-rekan yang warna merah. Oke, saya juga nggak tahu jalan, pokoknya ini nanti kita ngikutin dari Mbah Google saja. Masih mengikuti Mbah Google medan jalannya seperti yang kemarin ya. Oke rekan-rekan ya, kita sudah lewat di jalan yang agak besar ini, dua lajurnya lebar, jadi agak leluasa untuk jalannya. Ini kalau tadi kan sempit banget, ini di daerah Parongpong ya. Kita masih pakai mode normal, karena agak naik turun jadi normal saja. Kalau pakai mode sport terlalu ekstrim ya, rekan-rekan ya. Responsif banget kalau pakai mode sport. Ini jalannya, konturnya daerah sini memang berbelok-belok, naik turun seperti ini. Oke, ini pemandangannya sudah mulai banyak pohon tinggi-tinggi, lebat, dan kayak hutan ya rekan-rekan ya di daerah sini. Tapi sepertinya tertipu sama Mbah Google ya rekan-rekan ya. Di sini merah loh rekan-rekan ya. Mbah Google ini merah, tapi di jalannya lancar. Kadang-kadang seperti itu, tapi sebenarnya kalau saya sih lebih percaya sih sama Google Map itu rekan-rekan ya. Tapi nggak tahu kalau ini kok kenapa merah, tapi ternyata ini rekan-rekan ya. Macetnya di sini nih, berhenti nih. Oke, berhenti. Mungkin ada buka tutup jalur. Nih, warnanya merah ya. Tadi panjang, tapi ternyata aktualnya pendek. Tapi tidak terlalu bohong banget ya rekan-rekan ya. Untuk yang macetnya, ternyata memang ada macetnya juga. Ini truk-truk muatan berat. Dan di sini ternyata masih banyak angkutan umum ya. Ini angkutan umum masih banyak di sini. Sudah Pak tentara lagi jalan rekan-rekan ya. Oke, jadi agak gantian untuk jalannya. Oh, ternyata gantiannya di jembatan di depan ya rekan-rekan. Dan jembatannya sepertinya sempit. Banyak monyet rekan-rekan nih. Oke, rekan-rekan ini bagian samping jalan memang buka tutup. Ini sepertinya longsor ya. Ini bagian kiri longsor dan ada penyempitan juga. Ini longsor. Jadi memang gantian buka tutup jalurnya. Kalau lalu lintas sebenarnya tidak begitu padat. Ini kan hari biasa ya. Widay. Oke, seperti ini jalurnya. Ini buka tutup jalurnya. Tapi sepertinya di atas mau hujan lagi nih rekan-rekan ya. Tuh, sudah kabutnya, sudah terlihat gelap. Dan dari arah sebaliknya ini lumayan panjang macetnya. Semoga aja bener untuk jalannya. Ini masuk perkamungan dan jalannya... Aduh, mantap. Banyak lubang rekan-rekan ya. Oke, kita ngikutin jalan ini aja ya. Oh, bener-bener cuma tambal-tambalan saja. Tidak ada yang bisa dipilih yaudah. Kita lurus saja. Ini jalannya menanjak ya rekan-rekan-rekan ini. Tapi belum terlalu curam sih. Masih bisa. Oke. Semoga hari ini tidak hujan lagi ya rekan-rekan ya. Tapi nggak tahu juga itu mendungnya sudah berbaris menuju arah ke sini. Kemarin kita dua hari yang lalu juga kena hujan terus. Kabut gelap terus. Jadi, cuasannya agak dingin. Semoga hari ini tidak kebagian hujan jadi bisa lebih nyaman ya. Lebih enak kita berwisatanya. Sebenarnya kanan-kirinya itu lukungannya agak enak ya rekan-rekan ya. Cuma jalannya ini yang kurang nyaman ya. Nggak ada yang bisa dipilih bolong-bolongnya. Padahal kan ini kawasan menuju tempat wisata ya. Oke, rekan-rekan seperti ini di sini ya. Nah, ini belok ke kanan. Imah Marketing. Nah, di sini ada tulisannya Dusun Bambu. Oke, kita sudah sampai. Sepertinya kita bayar tiket atau langsung masuk ya. Kunjungan atau tamu menginap? Kunjungan aja mbak. 25 ribu untuk parkirnya aja. Pembayarannya boleh pakai e-tall, e-money atau flash. Maaf. Tiketnya jangan sampai hilang ya. Terima kasih. Terima kasih mbak. Oke, rekan-rekan ya. Masuknya 25 ribu untuk parkir. Kita masuk ke lokasi parkiran dulu. Oke, sekarang kita jalan kaki rekan-rekan ya. Menuju ke loket masuk. Kalau tadi kan loket parkir ya. Oke, kita mau ke tempat tiket ya, rekan-rekan ya. Sih. Harus registrasi online dulu. Satu aja ya. Oke, sebentar. Oke, sekarang kita nunggu satu yang ngantar kita ke atas ya. Ini lagi ngantri semua di sini. Disinfektan dulu. Ini kan bawa bus. Ini kan bawa bus. Ini kan bawa bus. Ini kan bawa bus. Oke. Kalau ini anteng. Nggak ada suaranya. Bagaimana? Aku kau. Aku kau. Aku mau. Aku kau sama. Terima kasih telah menonton Kita menyusuri jembatan mengelilingi hutan ya rakan-rakan ya disini Uni Lutong Kasarung Restoran Mengelilingi dari lintasan jembatan ini ya rakan-rakan Dan kita balik lagi Oke kita langsung cari jajan dulu dekat-dekat ya isi kerut sebentar ini Cilok aci dicolok Oke dekat-dekat ya sekarang kita lanjut ini ke kedai kopi ya kopi Nusantara Nih kita pesen kopi susu gula aren Gulanya dipisah ya nanti biar tidak terlalu manis Kita nyantai rekan-rekan ya hari ini ya Mendung-mendung suasananya Di pinggir hutan Oke rekan-rekan sekarang kita mau ke tempat makan ya Yang di pinggir danau Namanya Purbasari Kita berjalan agak ujung bapak ya Gak apa-apa Kalau tutupnya jam berapa sini mas? Kalau untuk restoran sendiri Kita untuk hari ini ada 3 restoran Bapak yang baru operasional Untuk jam operasionalnya memang berbeda Oh Untuk yang paling malam itu Di area restoran burang-burang itu sampai jam 8 Oh Betul kalau disini kita last order Di jam 6 sore Jam 7 kita sudah close Iya Betul Lalu untuk yang di area lembururang Kita close di jam 6 Di jam 5 sore Betul Ini hari biasa juga rame ya Kebetulan karena ikonis di Sun Bambu itu restorannya yang terbas hari ini Iya Jadi biasanya weekdays juga Kebetulan kedatangan bapak sekarang agak sepi kok Oh gitu ya? Betul Biasanya kita jam segini Wedding list itu sudah lebih dari 10 Iya Jam segini betul Apalagi dia jam makan tiang pas kedatangannya Kalau yang perahu itu kita bayar lagi gak mas? Betul kebetulan itu aktiviti terpisah dari restoran kita Nah nanti bapak kalau misalkan mau menaiki tampannya Nanti harus ke depan lagi bapak Oh depan lagi Nanti ke sebelah kiri nanti deking yang depan itu Oh iya 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 Dari mana bapak? Dari Tangerang Oh dari Tangerang Sudah berapa hari di Banu? Sudah dua hari Oh sudah dua hari Cuma kemarin dua hari hujan terus Iya betul Saya ke Mana kan? Dari Lembang kan kemarin hujan terus pas siang Itu sama di sini juga bapak Tapi kalau di sini Karena kita digunuh Jadi hujannya biasanya tidak tentu Bisa pagi sampai siang Bisa pagi siangnya cerah Tiba-tiba sorenya Kemarin kita keubahan pro juga ketutup Kabut semua Kita di sini bapak Di sini? Betul Oke gila kan Oke rekan-rekan kita makan di sini ya Ini saunya namanya Situ Gunung Ini buat berempat atau berenam ya Tidak terlalu besar sih Tadi waiting list satu jam ya Seperti ini rekan-rekan ya Situasinya makan di pinggir danau buatan Di dusun bambu Oke ini lokasi kita makan di sini Tidak memiliki Tidak 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 Terima kasih telah menonton Oke, rekan-rekan ini makannya sudah datang ya dan ternyata porsinya itu jumbo ya Ini nasi goreng, seafood, kemudian ini cumi, asam manis Ini namanya gurameh telur, kemudian ini sate marangi dan nasi liwat Oke, kita makan dulu ya Oke, kita sudah selesai makan ya dekan-dekan ya Sekarang tinggal bayar di kasir Gimana kasirnya? Banyak Oke, sekarang kita waktunya pulang, balik ke parkiran Kita nunggu shuttle bus lagi ya dekan-dekan ya Untuk turun ke arah parkiran Terima kasih telah menonton Terima kasih Pertama-tama Lepas hujan, rekan-rekan ya Hujan, hujan Pas pulang, pas sampai mobil Pas hujan deras Pas hujan deras lari lari pencet tombolnya depan lari pas hujan sampai di mobil oke rekan-rekan ya sudah sampai di mobil dan pas sampai hujan deras oke kita lanjut perjalanan ya rekan-rekan ya kita pulang ke Tangra selamat menikmati